Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Saya kelihatannya tidak akan sampai 20 menit Karena pembuatan review kom ini tidak sepanjang Ataupun tidak sejelibat Seperti yang disampaikan Baik, slide-nya sudah di screen ya Mbak Kalau sudah Baik, di sesi ini saya diminta untuk menjelaskan Berkaitan tentang pembuatan review kom di OJS 3 Ini kelihatannya menjadi satu-satunya yang berkaitan Tentang substansi ya di pengaparan sesi kali ini Sebagaimana pesan dari RJI Saya diminta juga untuk Memperkuat atau mengingatkan kembali Tentang kegiatan galang dana RJI 2 Mei 2020 ini Baik, Bapak-Ibu sekalian Form review di dalam penerbitan jurnal Ini posisinya termasuk yang sangat urgen Kenapa? Karena form review ini seringkali Belum begitu diperhatikan oleh para pengolah jurnal Kenapa? Karena berkaitan dengan Pihak lain Terutama Orang-orang yang terlibat Di luar dari tim editor Sehingga masih banyak yang kemudian Hanya sekedar terbit Tanpa kemudian melakukan proses review Padahal kalau kita perhatikan Ketika pengajuan akreditasi nasional Dengan standar yang baik Terakreditasi Sinta 2 Maka Itu tidak bisa tercapai Rencana ataupun keinginan untuk bisa terakreditasi Sinta 2 Kalau proses reviewnya Itu tidak dilakukan dengan baik Sehingga form review ini menjadi Hal yang sangat penting Untuk diperhatikan Untuk disiapkan Bahkan mungkin perlu kolaborasi dengan Pihak-pihak yang diminta menjadi reviewernya Form review ini Nanti dimanfaatkan oleh mitra bestari Tapi dengan penunjukan ataupun penugasan Form formulirnya itu oleh editor Nanti reviewer atau mitra bestari ini Memberikan masukan, komentar, catatan Bahkan kalau naskahnya sudah baik Tetap berikan catatan Meskipun mungkin pujian Ya apalagi kalau naskahnya kurang begitu baik Perlu ada perbaikan, perlu ada masukan Maka perbaikan dan masukan itu Dimasukkan, disimpan di dalam form review ini Dan dalam aspek penilaian di Arjuna Seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Syarif Maka form review ini termasuk juga Bagian yang penting untuk melengkapi catatan komentar naskah Sehingga bagian berkaitan tentang substansi Itu akan dilihat Berkaitan tentang penilaiannya, penyuntingan substansi Akan dilihat dari form review yang dilengkapi dengan catatan komentar naskah Sehingga bukan hanya form reviewnya Tapi juga dituntut ada juga catatan yang ada di dalam komentar Sehingga komentar dan form review ini saling melengkapi Tapi hanya dengan form review sebetulnya itu sudah kategorikan menengah Nah kalau sudah dilengkapi juga dengan catatan komentar naskah Maka bukan hanya cukup tapi sudah sangat tinggi catatan reviewnya Baik Bagaimana langkah-langkah membuat review form di OJS 3? Di OJS 3 karena tampilannya sudah sangat mudah Sangat user friendly Maka kita langsung masuk ke akun jurnal manager Jadi akun yang dimasukkan itu akun jurnal manager Bukan akun editor Nah dari akun jurnal manager itu kemudian di menu sebelah kiri Di OJS 3 ini kan khasnya ada di sebelah kiri menunya Maka di klik setting Setelah itu kemudian masuk ke workflow bagian ketiga setelah jurnal dan website Lalu ketika sudah masuk klik bagian menu review di bagian atas Dan scroll ke bagian bawah Karena disitu ada beberapa aspek yang harus diisi ya Tentang deadline, tentang kebijakan Kayak kita tidak akan bahas berkaitan aspek-aspek yang lainnya Tapi kita fokus bagaimana cara membuat form reviewnya Masuk sampai ke bagian review form Nah di form review form ini Kemudian ada link warna biru create review form Nah di bagian awal ini review formnya belum ada Nah nanti ketika sudah di create review form nanti akan muncul Ada satu atau dua Nah biasanya paling tidak kita mengaktifkan satu review form Tapi kita bisa membuat beberapa review form Ketika sudah masuk di kotak ataupun di menu review form Kemudian kita isikan ada beberapa bagian yang perlu diisi yaitu title dan deskripsi serta instruksi Titlenya isi saja dengan form review jurnal apa misalkan Form review jurnal imu dakwah Kemudian di description dan instructionnya Berikan petunjuk bagi reviewer Karena nanti reviewer akan membuka form review ini Maka apa kira-kiranya yang penting untuk diperhatikan oleh reviewer Kalau yang paling mudah untuk membuatkan deskripsi itu Kita cukup memberikan pernyataan Mohon berkenan untuk memberikan review naskah Berupa masukkan catatan komentar Pada naskah yang sudah ditugaskan kepada Bapak Ibu reviewer Review-nya berisi analisis substansi Jadi nanti bedakan proses memberikan review ini dengan proses melakukan screening Screening itu dilakukan oleh editor Lebih fokus kepada aspek-aspek di luar substansi Misalkan kesesuaian fokus dan scope Kemudian juga kesesuaian dengan template Maka itu adanya di screening Sedangkan kalau di review Maka harus lebih fokus pada analisis substansi naskah Dan analisisnya kita bisa berdasarkan Pembagian Pembaban di dalam naskah atau artikel di jurnal kita Misalkan Penilaian berkaitan tentang judul Abstrak Kata kunci Pendahuluan Hasil Pembahasan Penutup Tapi di bagian dalamnya kita bisa juga memberikan tekanan kepada reviewer di instruksi ini Mohon juga memberikan masukan pada aspek berkaitan kebaruan Misalkan di bagian pendahuluan Ini kan perlu ada kebaruannya apa Di hasil juga Kemudian juga dampaknya apa secara ilmiah Dan ini yang juga paling penting Karena ada penilaian di akreditasi Arjuna itu penggunaan referensi Apakah referensinya sudah sesuai atau belum Dan kalau ini sudah selesai Tinggal klik save Lalu akan muncul ke halaman yang tadi sudah Yang tadi kita buka Kalau sebelumnya masih kosong Maka ketika sudah dibuatkan review form ini Maka sudah muncul Di sini ada form review journal Nah form review journal ini Kemudian Masih berbentuk judul dan deskripsi Kita perlu mengisinya lebih lanjut Dengan poin-poin atau item Yang tadi Apa saja item-item yang akan diisikan Di bagian awal itu belum muncul form itemnya Maka kita klik tanda panah di form review journal yang sudah kita buat Ada tanda panah biru ya di sebelah kiri Judul form reviewnya Lalu klik edit Nah di kotak edit dari form review ini Nanti akan muncul Ada menu review form Ada form item dan review form Review form isinya yang tadi Total title dan deskripsi dan deskripsi Sedangkan yang kedua form item Ini berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan Yang akan diisi oleh reviewer Sedangkan kalau review form itu untuk perhatian jauh Kita ingin melihat seperti apa Kalau form ini dilihat oleh reviewer Nah di sini kita klik form itemnya Lalu muncul create new item Oke jadi yang sebelumnya Di form itemnya Klik create new item Nanti muncul kotak ini Kotak itemnya Kita bisa membuat pertanyaan Misalkan dengan pertanyaan bagaimana Kualitas judul artikel Atau dengan pernyataan Misal kualitas judul artikel Nanti reviewer sudah paham secara otomatis Apa yang harus diisikan Nah ini baru pertanyaannya Ketika sudah diisi itemnya Scroll ke bagian bawah Kita perlu mencek kotak reviewer required to complete item Item yang kita buat ini Biar tidak dilewat oleh reviewer Maka centang atau cek kotak bagian yang awal Yang atas Setelah itu cek juga kotak yang di bawahnya Included in message to author Biar catatan dan pertanyaan kepada reviewer ini Itu nanti akan terkirim secara otomatis Di sistem ke autor Ke penulis Kalau dua ini sudah Maka tinggal diisi Bentuk pertanyaan yang tadi kita buat Jawabannya itu seperti apa Untuk memudahkan Pilihannya ada dua Kita bisa melakukan proses penilaian secara kuantitatif Atau kita juga bisa meminta reviewer memberikan penilaian secara kualitatif Apa bedanya? Kalau penilaian secara kuantitatif Itu kita sudah memberikan pilihan Tapi kalau penilaian secara kualitatif Maka kita memberikan Pilihan kepada reviewernya untuk memberikan penjelasan lebih panjang Misal kalau yang bentuk penilaiannya kualitatif Maka pilih Bentuknya itu extended text box Jadi Choose item types Lalu pilih extended text box Kenapa tidak single line? Kalau single line itu hanya satu baris saja Setelah Terbatasi jadinya Karena hanya satu baris Bahkan single word itu hanya satu kata saja Kalau extended berarti satu paragraf Kita bisa isi dan Reviewer bisa isi dan lengkapi Itu yang kualitatif ya Nanti pada reviewer itu bisa menyalin dari Naskah Catatan yang ada di naskah Untuk kemudian dimasukkan di form review ini Isian yang extended text box ini Sedangkan kalau catatannya itu sifatnya kuantitatif Pilihan Maka kita bisa menggunakan check box Atau menggunakan radio button Kalau check box itu bisa memilih lebih dari satu Kalau radio button itu pilihannya hanya satu Misal tadi berkaitan tentang kualitas judul artikel Kalau kita ingin reviewer itu memberikan Masukannya itu Catatan dalam bentuk pilihan Maka kita bisa menyebutkan Kualitas judul artikel itu sangat baik Baik kurang Jadi di bagian awalnya dibuatkan kuantitatif Ada pilihan menggunakan radio button Nah pilihannya itu bisa ada di add item Di bagian bawahnya ya Dari choose item type ini Nah setelah itu di bagian bawahnya Setelah bagian extended text box ini Lalu membuat lagi new item yang baru Dibuatkan kotak yang isinya extended text box Jadi nanti bisa dua-duanya dimunculkan Secara kuantitatif dan juga secara kualitatif Yang ada di contoh ini Saya menggunakan hanya kualitatif saja Biar memudahkan reviewer langsung mengisi Tapi bisa juga dengan cara seperti tadi Atau kuantitatif saja Cukup hanya radio button tanpa memberikan Extended text box pilihan Untuk isi jawaban yang diisi oleh reviewer Kalau bentuknya kuantitatif dengan radio button Maka masukkan add item Dan responnya Respon optionnya kita isi Dengan yang tadi Satu persatu di bagian add item Baik Kalau itu sudah selesai Maka kita tinggal save ya Setelah di save Nanti akan muncul ke halaman yang sebelumnya Form item Di form item ini akan muncul semua pertanyaan Kalau di sini Itu berdasarkan kepada bagian-bagian Yang ada di dalam naskah Judul Kemudian abstrak Pendahuluan Metode penelitian Hasil dan penutup Nah bila ini dianggap sudah Mencukupi Maka kita bisa melihat Peratinjau formulirnya Dengan mengklik bagian sebelah kanan atas Preview form Di preview form kita bisa melihat Dan kita bisa memperbaiki Kalau ada kekurangan Misalkan sistematikanya Susunannya tidak sesuai Maka kita bisa lakukan Menyusun ulang Dengan mengklik order Dan tinggal di Drag and drop saja Tinggal di drag naikkan ke atas Atau Klik tanda panah atas dan bawah Warna biru ini Sehingga nanti Susunannya itu Sesuai dengan yang kita harapkan Bila ini sudah selesai Maka klik ke halaman review form Lalu klik save Dari sini Kemudian Naskah Ataupun form review ini Sudah lengkap Tapi Form review ini Belum bisa kita gunakan Kenapa? Karena belum kita aktifkan Di bagian sebelah kanan Ini perlu ada Perlu mencentang tanda aktif Form review yang sudah kita buat Bisa jadi Itu kemudian mengalami banyak perubahan Nanti bisa dibuatkan Dengan menyalin Dari form review yang sebelumnya Maka tinggal klik saja copy Nah di copy Nanti ada Form review jurnal 2 Berarti Ada perubahan yang kedua Nah kita tinggal aktifkan Form review yang terbaru tadi Kalau form review Yang sebelumnya Kemudian kita hapus Nanti catatan reviewnya Yang ada di reviewer Itu bisa terhapus Padahal Itu penting juga Untuk diketahui oleh penulis Terutama kalau penulis Ingin kembali lagi melihat Catatan review yang Sudah pernah di Dibuatkan Dinaskahnya yang sudah terbit Jadi biarkan saja Form review yang Versi sebelumnya Kita bisa membuat Form review yang terbaru Tapi dengan Melakukan aktifasi Kepada form review yang terbaru Maka kita tinggal klik Nanti ada Sudah selesai ini Mbak Nanti akan muncul confirm Nah tinggal klik ok saja Sehingga nanti muncul Petak Aktifnya sudah tercentang Dan dari sini Kita masuk Ke akun editor Karena buat apa Sudah membuat Tapi tidak dipakai Cara memakainya Masuk ke akun editor Setelah itu Pilih Nama reviewer nya Kalau reviewer sudah terpilih Lalu klik Bentuk Review type nya Dan di bagian bawah Ada review form Select review form nya Maka pilih Form review yang kita Sudah tadi buatkan Demikian Langkah-langkah Membuat Form review Di OJS 3 Saya kira Ini hal yang sederhana Tetapi seringkali diabaikan Oleh para pengelola jurnal Padahal ini menjadi Salah satu kriteria penting Jurnal itu Mendapatkan nilai tinggi Ketika melakukan akreditasi Di Arjuna Maka Langkah-langkah ini Langkah-langkah yang sederhana Untuk penyiapannya Sedangkan nanti Proses untuk Penugasan Ataupun Pemanfaatan Form review ini Ya tentu saja Kemudian Harus Disiapkan oleh editor Termasuk juga Diketahui oleh reviewer Di bagian mana Reviewer Lalu kemudian Perlu mengisi Form tersebut Demikian Kalau ada pertanyaan Silahkan Bisa Menghubungi ke email Atau ke nomor WA Atau juga nanti Bisa di kolektifkan Di panitia Saya Wes Patani Mohon maaf Kalau sekiranya Ada kekurangan Saya kembalikan lagi Ke Mbak Mutrofin Sebagai Moderator Dari acara ini Demikian Mbak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Untuk Pak Wes Atas paparan materinya Baik Bapak Ibu Jika misalnya Ada pertanyaan Yang ingin disampaikan Untuk Materinya Pak Wes Sekali lagi Bisa di Ini ya Di chat Di situ sudah ada Linknya Untuk Mengirimkan pertanyaan Dan Materi-materinya Akan disampaikan Di forum Relawan Jurnal Indonesia Jadi Silahkan Bapak Ibu Untuk Ini aja Bikin akun Di forum RelawanJurnal.id Nanti disitu Bisa di searching Bikin akun Bikin akun Bikin akun Bikin akun Bikin akun